Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menemukan data ganda dalam data pemilih sementara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan. Komisioner Bawaslu Bangka Selatan, Asyari, mengatakan data ganda ini ditemukan dari hasil analisis yang dilakukan Bawaslu terhadap 136.006 DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Basel. Asyari menjelaskan ada pun data ganda tiga elemen meliputi NKK, Nama, dan NIK sebanyak 66 pemilih. Sedangkan untuk data ganda dua elemen meliputi nama dan tanggal lahir ditemukan sebanyak 1492. Tidak hanya itu dari analisis yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan juga menemukan sebanyak 65 pemilih yang telah meninggal dunia masih terdata dalam DPS. Untuk tiga elemen ya, itu sekitar 66 pemilih. Itu apa aja? Itu ganda, kalau itu elemen dari NKK, Nama, NIK. Kemudian pemilih yang ganda dua elemen itu sekitar 1492. Nama dan tanggal lahir aja, dua elemen itu. Selain itu, Asyari mengatakan dengan adanya temuan dari hasil analisis ini diharapkan agar KPU dapat segera memperbaiki data yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI, Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!